hai oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Supadmin di channel Drone Siginjai kali ini kita akan ngetes long-rank drone DJI Mini 3 Pro menggunakan frekuensi 2,4 GHz kemudian 5,8 GHz kita akan tes satu persatu mana yang lebih kuat sinyalnya dan mana yang lebih jauh Oke kita lanjut terbang ke arah sana kita naik dulu kita disini ketinggian 58 meter saja ya karena disini adalah masih area dengan ketinggian maksimal 60 meter ya jadi kita di bawah 60 meter ya ini ya sudah 58 Oke kita menuju ke sana Bismillahirrahmanirrahim kita pergunakan kecepatan normal ya Hai antara 35 hingga 36 km lebih dikit karena karena ini kayaknya angin tenang ya jadi bisa mencapai 35 sampai 36 km ya jarak sudah 300 meter ya Hai kita terus menuju ke sana ini adalah di area perbatasan kota ya jadi Hai interferennya juga masih cukup tinggi ya Hai sudah 500 Hai ini kita menggunakan yang pertama adalah Hai eh saya setting tadi di 2,4 GHz pemilihan frekuensinya otomatis ya ya Hai ya di 700 sinyal udah kuning Hai semula masih melaju Hai 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 tapi masih melaju lep audiences Hai ini dua akhir ya Hai sinyal sudah merah tapi masih melaju sampai dia return to home ya ini sinyal 24 GHz frekuensinya dia milih otomatis sinyal lemah sudah merah sudah berhenti kayaknya ya pengendali jarak jauh hilang dia return to home guys di 1 kg berapa tadi lebih oke dia kembali kemudian akan kita coba di frekuensi 5,8 ya ini tadi di frekuensi 2,4 nah itu guys 2,4 GHz pemilihan otomatis garis ya kembali saya setting ketinggian 100 meter ya biar aman karena kalau kembali itu kan mengambil garis lurus tadi tadi kalau ketinggian 100 meter mungkin bisa 2 kg itu guys tembus 2 kg nah oke guys sekarang kita akan tes jarak dan sinyal frekuensi 5,8 ya nah kita pilih 5,8 nah kita pilih 5,8 salurannya otomatis oke kita langsung terbang lagi ketinggian 50 5,8 ya komala ini sudah minta RTH baru naik sudah minta RTH berarti ini ada apa ya gangguan sinyal tidak beres coba kita ulang lagi sinyal 0,58 ya nah baru ketinggian 15 sudah sinyal lemah minta RTH berarti kuat apa gangguannya disini coba kita maju sedikit ya nah tidak mau guys sinyalnya langsung lemah mungkin gangguannya kuat disini 5,8 malah coba kita cek lagi nah itu 5,8 otomatis coba kalau kita pilih manual ya misalnya disini coba nah tidak bisa 5,8 guys malah jelek sinyalnya 5,8 guys nah baru ketinggian 23 sudah lemah sinyal minta turun lagi guys tidak bisa ternyata guys disini 5,8 minta turunnya jelek lain kali kita tes di tempat lain kalau sinyal 2,4 nya bagus tadi bisa tembus 1 kilo lebih tapi ini sinyal 5,8 nya jelek baru naik ketinggian sekitar 20 meter sudah minta RTH kalau kalau dekat begini bagus coba kita tinggikan lagi padahal di tempat yang sama langsung kuning sinyalnya jarak 15 jarak 20 langsung merah pendek berarti sinyalnya kita turunkan saja oke guys terima kasih atas perhatiannya dan sudah menonton video ini nanti kita tes lagi di tempat lain apakah sinyal atau apa ini gangguan atau bagaimana jaraknya pendek sekali sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati